hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama Astro ya bagaimana kabar sobat semua baik-baik saja ya di video kali ini saya akan sharing lagi tentang cara mengatasi speaker laptop yang tidak bersuara padahal mesin spekernya masih hidup ya padahal drivernya juga sudah terinstall jadi kemungkinan masalahnya dikarenakan driver sudah terinstall namun kurang terkurang update gitu contohnya seperti ini teman-temannya spekernya kelihatan normal tapi ketika di tekan enggak ada suara biasanya ada suara kelentung-kelentung gitu ya biasanya ada suara disini malah bisu ya Nah pertama teman-teman cek dulu drivernya ya cek driver klik kanan di diskisi klik kanan pilih manage dan pilih device manager ya pilih device manager nah disini itu akan ada tampilan sekumpulan driver silahkan klik di tanda panah sonnya spekern disini terdapat tiga driver artinya sudah terinstall driver ya driver spekern namun spekern tidak berfungsi gitu ini penyebabnya bisa karena kurang update nya driver baik cara mengatasinya yaitu pertama teman-teman konekkan internet dulu karena kita akan mengatasinya secara online ya selanjutnya buka Google Chrome terserah mau Google Chrome atau Mozilla ya yang penting bisa buat mendownload disini kita akan memanfaatkan software 3D chip nah software yang satu ini yang paling saya suka ya kalau masalah driver laptop teman-teman ketik aja 3d chip disini ya 3d chip nah 3d chip pilih 3d chip download nanti pilih yang paling atas dan pilih yang terakhir terupdate Nah silahkan teman-teman download dulu softwarenya ini ukurannya kecil sekali dan tidak memakan kuota data maksudnya tidak makan banyak ya Nah ditunggu saja ketika sudah silahkan klik langsung klik ya langsung klik dan Chrome nya di-close aja dan inilah tampilan software 3d chip software jagoannya saya sangat suka dengan software ini karena dia mampu menyiapkan driver-driver yang sangat cocok untuk laptop yang kita gunakan disini ada driver CPU ada driver motherboard driver layar dan Bluetooth tapi yang kita butuhkan sekarang yaitu driver audio ya driver audio atau driver speaker nah disini teman-teman pilih realtech HD audio ya dan yang atas saran saya sih download dua-duanya caranya tinggal klik disini nanti akan dialihkan ke link download nah link download ya awas jangan salah fokus ke foto-foto wanita ya kita fokus ke ngedownload driver nah ini lagi mendownload silahkan silahkan ditunggu saja ukurannya cuma 119 MB ya driver spekernya baik ditunggu saja ya yang sabar nah ini realtech HD nya sudah kita kita download ya udah terdownload ini ya sekarang di-close saja selanjutnya kita cari file driver nya ya di folder download nah inilah driver yang tadi kita download dan sekarang kita akan menginstalnya menginstalnya dengan run administrator nanti ada pemberitahuan dan kayak gini ya tinggal di yes aja pokoknya yes next yes next sampai finish cara ini aman ya teman-temannya jadi enggak ngeganggu sistem yang lain jangan khawatir sistem yang lain error pokoknya aman pokoknya ini software yang sering saya gunakan ya agar tidak terjadi error ke sistem-sistem yang lain 7 teman-temannya Nah ketika muncul tampilan seperti ini Silahkan teman-teman next saja Next lagi Dan tunggu sampai selesai Sampai finish ya Ketika selesai Silahkan teman-teman langsung finish dan merestart laptopnya Ini akan otomatis restart ya Dan ini sedang saya restart Karena ketika tidak direstart Maka driver pun tidak akan berjalan ya Jadi kita restart dulu And yes it is on login screen As I have auto logon enabled I am directly logged into my user account So this shows that the problem is fixed now Thanks for watching Setelah direstart kita coba lagi Kita coba lagi Dan ternyata belum bersuara ya teman-teman Belum bersuara Yang harus teman-teman lakukan adalah Mengatur settingan Audio output ya Disini teman-teman klik kanan Pilih open sound setting Dan disini Dan disini Outputnya teman-teman Rubah ke speaker Hig definition audio device ya Nah Nah ini ada suaranya nih Nah Berarti permasalahan sudah kita atasi Sudah bisa ya teman-teman ya Nah ketika kita tes di icon speaker ini juga Sudah bisa bersuara ya Nah sudah bersuara teman-teman Nah begitulah cara mengatasi speaker yang tidak bisa bersuara Oke lah teman-teman Tutorialnya cukup sampai disini saja Terima kasih sudah mampir dan menonton Jangan lupa subscribe Agar channelnya bisa berkembang Jangan lupa juga mampir ya Ke channel beranda Ke playlist banyak Cara-cara mengatasi masalah software pada laptop dan komputer Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton